Welcome back to my channel Sona Forex Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini Oke gak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame daily Tapi sebelum kita pembahasan untuk analisa hari ini ya Saya akan mereview sedikit apa yang kondisi kemarin terjadi ya pada pergerakan XRST Oke langsung aja kita lihat di time frame 1 jam Jadi anda perhatikan disini ya Kemarin di review sore saya sudah sampaikan dan menandain area batas breakout dari pergerakan XRUSD Yang berkisaran dari 2585.02 itu adalah batas bawah dan batas atasnya ada di 2591.87 Dan ketika rilis data unemployment claim ya di posisi ini Ketika rilis data unemployment claim Angkanya terjadi penurunan ya dari forecastnya dari 230.000 Menghasilkan 219.000 Maka disitu berdampak terhadap indeks dolar terjadi kenaikan Apalagi ada revisi Previous yang menjadi 231.000 Dan disitu mendorong indeks dolar terjadi kenaikan yang cukup signifikan Dan tekanan pada XRUSD terjadi Koreksi ya Sampai menuju area 50% ya di posisi ini yang menjadikan zona pantau Dan terkonfirmasi adanya bullish engulfing ya Kalau kita lihat di time frame 1 jam Tapi kalau di time frame kecil pasti akan muncul di area yang lebih rendah ya Dibandingkan posisi yang seperti ini Candlenya besar Dimana disini ada spining top dimakan oleh candle bullish Oke Dan terjadi kenaikan masuk lagi dalam area batas breakout Jadi secara keseluruhan Saya melihat momentum untuk XRUSD ini masih sangat kuat Apakah hari ini akan berlanjut naik Atau akan terjadi koreksi lagi Nah ini yang akan kita bahas ya Dan kita akan melihat sejauh mana pergerakan XRUSD di hari Jumat ini Karena kita ketahui di hari Jumat ini Tidak ada news yang berdampak besar Jadi memungkinkan market akan bergerak secara range Dan instalasi tidak ada volatil tinggi ya Seperti hari-hari sebelumnya Oke Sekarang kita akan rapikan dulu Dan kita bersihkan Dan oh iya Selamat ya buat teman-teman kemarin yang Entry buy di posisi ini Menurut saya kenaikannya cukup signifikan Dari low to high nya Di akhir sesi penutupan sebesar 22.92 dolar per troy ounce Oke Oke sekarang kita akan membahas ya Untuk XRUSD Tapi sebelumnya saya akan Mulai dari time frame yang Lebih besar ya Kita akan cek dulu di weekly Saya akan melihat dulu Seperti apa pergerakannya Selama satu minggu ini Jadi kalau kita perhatikan di Time frame weekly ya Setelah Market Bergerak impulsif bullish ya Di minggu kemarin Dan posisi di minggu ini Anda bisa lihat Tidak terlalu volatile ya Pergerakannya Bahkan Seperti membentuk spining top Ya Tapi ini belum selesai ya Hari ini terakhir Dan market itu Pasca dari bulan Juni Ya 24 Start 2024 Dia bergerak dalam area Bullish channel ya Ada trenan bawah Trenan atas Dan sampai saat ini Sudah ada di puncak Kalau kita perhatikan Apakah nantinya Dia akan terkonsolidasi Selama Satu dua minggu ke depan Kalau kita lihat dari Story ke belakang ya Anda bisa lihat disini Impulsif Koreksi ya Meskipun dia sempat Membentuk hype baru Kemudian dia koreksi Impulsif kembali Koreksi Impulsif kembali Nah ini yang tiga minggu kemarin Terjadi konsolidasi Dan ini impulsif Nah ini kan hampir sama ya Polanya Setelah impulsif Dan saat ini Menurut saya sih Momentum Potensinya bisa Membentuk spining top Atau Long leaks doji Untuk close candle Weekly ya Hari ini terakhir Insya Allah memungkinkan Akan seperti ini Dan saya melihatnya juga Dari Kondisi Hari ini Dia ada news Jadi memungkinkan Dia akan bergerak Dalam area range Ini nah Nanti yang akan coba kita Mencari tahu informasinya Ya dari XL USD Karena Secara Previous week hike Ada di posisi 2.586.16 ya Dan kita lihat Apakah mampu Dia break loose Di atas level tersebut Kalau dia berhasil Break loose Di atas level tersebut Ya masih memungkinkan Untuk minggu depan Berpotensi akan terjadi Kenaikan Tapi kalau dia di bawah Daripada area 2.586.16 Maka memungkinkan Minggu depan Insya Allah akan bergerak Secara range Gitu ya Gambaran saya Oke sekarang kita akan Turunkan di time frame daily Kita lihat ya Di time frame daily Seperti apa Untuk hari ini Oke yang pertama Dimana candle Hari Kamis ya Di posisi ini Membentuk impulsif Bullish Dorongan momentum Bayer sangat kuat Dimana Volume yang terjadi Di hari Rabu Dimakan oleh candle Bullish Jadi secara keseluruhan Memang potensi Untuk XL USD Masih sangat kuat Jadi kita akan mencari Area yang cukup Signifikan ya Untuk jadikan Acuan Buy Momentum Contohnya seperti itu Karena Tadi kita udah lihat Di weekly Memungkinkan dia akan Bergerak secara range Karena kalau kita lihat Pembukaan weekly Ada disini ya Nah ini adalah Open weekly nya ya Di posisi Minggu sebelumnya Kita akan coba Tandain dulu Di posisi ini Oke ini adalah Open weekly ya Di posisi Minggu ini Di area ini Kita akan tandain Oke Disini Jadi Ya menurut saya Potensinya masih berada Dalam 78 79 Untuk Open nya Kita apasin dulu Angkanya Oke Selanjutnya Kita akan update Dimana Previous daily hike Lebih rendah Previous daily hike Lebih tinggi Dengan kondisi Seperti ini Memang Candle yang terbentuk Di hari kamis Masih di dalam Range candle Hari rabu Jadi Selama satu minggu Anda bisa lihat Hari senen Terjadi momentum Buyer seller Sama-sama kuat Kemudian Terkonformasi Candleberry Hari selasa Terjadi continuation Hari rabu Dia ambil Sisi atas Dan sisi bawah Dan ini Mewakili Secara range Pergerakan XL USD Khususnya di Hari rabu Selama satu minggu High dan low nya Sudah diambil Daripada Candle hari rabu Dan kalau kita ukur Range nya juga Tidak terlalu besar Hanya berkisaran 53.43 dolar Portrayons Saya sih Melihat Harusnya Hari ini Dia mampu Ambil sisi atas Nah 2600.29 Kalau dia berhasil Ambil sisi atas Ya menurut saya Dia gak akan Cukup lama Bertahan Dan akan kembali lagi Dalam area range Ya setidaknya Mendekati area Open weekly Di posisi ini Dan ditutup Kurang lebih Di range Area Open weekly Ini kurang lebih Di 2578 Ya baik Di 2580 Atau 85 Ataupun Di bawah 70 Range nya Di area tersebut Jadi seperti ini Jadi kalau Berpotensi Dia bergerak Bullish Contoh Ambil sisi atas Di candle Hari rabu Ya cari konfirmasi Yang cukup bagus Untuk jadikan shell Oke Tapi kalau dia bergerak Di bawah Daripada Open hari ini Ya kita akan Cari Area yang Cukup bagus Untuk buy Minimal Kalau saya sih Tidak ambil Dari terlalu banyak Karena menurut saya Range nya sangat Kecil Untuk hari ini Karena tidak ada news Tadi Oke Kita lihat Di peluangnya Di time frame Pajam Oke Untuk di Time frame Pajam Batas Bawah Yang pertama Saya tandain dulu Disini ada Batas bawah Oke Di kisaran 2.576.83 Menurut saya Ini menjadikan Titik kunci Kalau area ini Terjadi Breakout Oke Maka akan menguji Ada trend line Disini Anda bisa lihat Ada trend line Trend 50% Akan diuji Sekali lagi Jadi memungkinkan Dia akan bergerak Peris Tapi kalau Berpotensi Dia berhasil Breakout Di atas Daripada 2.591.81 Ini juga Batas breakout Ya Seperti ini Jadi kalau kita Tandain Kurang lebih Ini areanya Ini adalah Batas breakout Oke Maka Memungkinkan Dia akan Ambil Sisi Previous Daily High Di hari kemarin Sampai dengan Area liquidity Ini yang paling terdekat Nanti kita akan Coba Pantau Dari sesi Asia Sampai dengan Sesi Eropa Ini adalah 2.629 All time high Sementara saat ini Yang merupakan area Liquidity Di sisi atas Oke Seperti ini ya Jadi Selama market Bergerak dalam Area range Ya Naik turun Seperti ini ya Belum breakout Dia akan Terjadi konsolidasi Secara keseluruhan Seperti ini Oke Naik turun di area range Oke Jadi ini aja Yang bisa saya sampaikan ya Untuk Pergerakan XOUSD Atau analisa Di pagi hari ini Semoga informasinya Membantu Dan Anda bisa Pantau ya Dari sisi Batas breakout atas Ataupun bawah Kalau memang Ada peluang Di area tersebut Yang bisa menjadikan Acuan Oke Terima kasih ya Buat semuanya Yang sudah Support channel Zona Forex Dengan cara bagikan videonya Channelnya Ke teman-teman kalian semua Semoga Mereka semua bisa Mendapatkan manfaat yang sama Setelah lupa subscribe Like Comment Dan bunyikan loncengnya Untuk bisa mendapatkan Notifikasi Dari Zona Forex Thank you ya Buat semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Now come back to my channel Zona Forex